Terima kasih sudah datang dan mempercayakan proses-proses politik di Maluku ini bersama Partai Persatuan Pembangunan. Dan kami pun sangat bersyukur Abang bisa datang di rumah besar, rumah Islam. Seperti tadi yang Abang sampaikan, saya berpikir dari rumah besar Partai Persatuan Pembangunan. Seluruh keluarga, tim yang hadir, serta teman-teman media yang sungguh kami hormati dan kami cinta-cinta. Hari ini, Pak Asam mengembalikan berkas bakal calon wakil Gubernur Maluku adalah yang kedua setelah Ibu Sadia Orang Ustim. Dengan berkembalinya berkas basah lebih dari lima bakal calon gubernur dan wakil Gubernur yang sudah mengembalikan berkas calonnya Dan ini menentukan betapa ketiga ini menjadi salah satu Partai Persatuan Pembangunan. Tentunya ini di luar ekspektasi kami sebagai sebuah partai politik ternyata dukungan dan keinginan seluruh para bakal calon gubernur Yang ingin berkonsentasi di Bumilu karena 2024 datang dan menangkan di Partai Persatuan Pembangunan. Dan ini menentukan betapa ketiga ini menjadi salah satu partai politik yang sangat diperhitungkan dalam Pilkada 2020. Sering saya sampaikan dalam sejarah Pilkada, 3 Pilkada terakhir ini insya Allah, ketiga belum pernah mengusung kandidat di antara. Karena ketiga rekomendasi itu sudah diberikan maka kami akan bekerja semaksimal mungkin apa yang kami punya Kami akan mempunyai untuk panggilan ini. Oleh karena itu, kebanyakan sebuah partai politik, kami memiliki mekanisme yang diatur dalam PO nomor 13 dengan Bumilu Kada. Hanya saja tentu ketika pikir-pikir yang mendaftar memiliki hubungan dengan Partai Persatuan Pembangunan itu bisa menjadi alasan dan catatan yang terpenting yang akan kami sampaikan kepada Dewan Bipinan Pusat sebagai salah satu item untuk dijadikan ketimbangan khusus dalam mengambil keputusan. Kami tentunya dalam memberikan rekomendasi, rekomendasinya adalah rekomendasi gubernur dan waktu gubernur. Karena itu, mekanisme yang akan segera dijalankan, mungkin hari ini kami selesaikan semua tahapan berjaringan. Insya Allah kami mohon doa dan dukungan agar semua tahapan proses di Partai Persatuan Pembangunan bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan sesuai dengan keinginan rakyat di Maluku. Terima kasih.